Kitab Imamat, Pasal 24 Kaki Lampu dan Roti Kudus Tuhan berkata kepada Musa, Perintahkan orang Israel membawa kepadamu minyak zaitun murni yang ditumbuk. Minyak itu untuk lampu yang harus tetap menyalah. Harun menjaga lampu itu tetap menyalah dalam kemah pertemuan di hadapan Tuhan dari malam sampai pagi. Lampu itu berada di luar tirai yang tergantung di depan kotak perjanjian. Hukum itu berlangsung selamanya. Harun harus selalu menjaga lampu-lampu itu menyalah di atas kaki lampu dari emas murni di hadapan Tuhan. Ambilah tepung halus dan bakarlah 12 roti bersamanya. Pakailah 4,4 liter tepung untuk setiap roti. Letakkanlah itu berbaris dua di atas meja emas di hadapan Tuhan. Enam roti pada setiap baris. Letakkanlah keminyan murni pada setiap baris. Itulah yang menolong Tuhan untuk mengingat pemberian itu. Setiap hari sabat, Harun meletakkan roti itu secara teratur di hadapan Tuhan. Lakukanlah itu selamanya. Perjanjian dengan orang Israel berlangsung selamanya. Roti itu menjadi milik Harun dan anak-anaknya. Mereka memakannya di dalam tempat yang kudus. Sebab roti itu adalah satu dari pemberian khusus untuk Tuhan. Roti itu adalah milik Harun selamanya. Orang yang menghujat Allah Seorang anak laki-laki yang ibunya orang Israel dan ayahnya orang Mesir sedang berjalan di tengah-tengah orang Israel. Dan dia mulai berkelahi dalam perkemahan. Ia menghujat dan mengatakan hal-hal yang jahat tentang nama Tuhan. Lalu umat itu membawanya kepada Musa. Nama ibu anak itu Selomit. Anak diberi dari suku Dan. Umat itu menahannya selaku tahanan dan menunggu perintah Tuhan untuk dijelaskan kepada mereka. Tuhan berkata kepada Musa. Bawalah orang yang menghujat itu ke suatu tempat di luar perkemahan. Lalu kumpulkan semua orang yang mendengarnya menghujat. Mereka akan meletakkan tangan mereka ke atas kepalanya. Kemudian semua umat melemparnya dengan batu serta membunuhnya. Katakanlah kepada orang Israel. Siapa saja menghujat Allahnya harus dihukum. Siapa saja yang melawan nama Tuhan harus dibunuh. Seluruh umat harus melemparnya dengan batu. Orang asing dihukum sama seperti orang yang lahir di Israel. Siapa saja menghujat namanya harus dibunuh. Siapa yang membunuh orang lain harus dibunuh. Siapa yang membunuh seekor hewan milik orang lain harus menggantinya dengan hewan yang lain. Dan siapa yang melukai sesamanya. Luka yang sama harus diberikan kepada orang itu. Tulang patah ganti tulang patah, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Luka yang sama yang diberikan orang kepada orang lain, diberikan kepadanya. Jadi, siapa yang membunuh seekor hewan harus membayar hewan itu. Siapa yang membunuh orang lain harus dibunuh. Hukum itu adalah sama bagi orang asing dan umat dari negerimu sendiri. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Sesudah itu, Musa mengatakannya kepada orang Israel. Dan mereka membawa orang yang menghujat itu ke suatu tempat di luar perkemahan. Kemudian mereka membunuhnya dengan batu. Jadi, orang Israel melakukan sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa.